Kita sudah mencontoh sosok sahabat Abdul Rahman bin Auf yang insya Allah menjadi pribadi yang sukses di dunia dan akhirat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali bersama saya Agung Nugro Susanto kali ini kita akan membahas tentang bagaimana Rasulullah s.a.w. berbisnis dimana beliau adalah sosok suri toladan yang bisa kita contoh juga di dalam berbisnis seperti kita tahu Rasulullah muda adalah seorang pengusaha muda yang sukses bisa dibuktikan di usianya yang ke-25 ketika beliau melamar Bunda Khadijah dengan mahar yang cukup besar yaitu sebesar 20 untah terbaik atau kalau misalkan kita rupiahkan saat ini misalkan harga untah terbaik adalah 50 juta rupiah maka 50 juta kali 20 sekitar ya kalau didominalkan 1 miliar rupiah mahar beliau di usia 25 tahun ini membuktikan bahwa Rasulullah muda adalah seorang pengusaha muda yang sukses seperti kita tahu Rasulullah itu diakad menjadi nabi di umur 40 tahun artinya semenjak muda hingga usia 40 tahun beliau menekuni berdagang atau berbisnis nah ternyata nabi kita nabi Muhammad s.a.w. ini sejak muda memang sudah memiliki pengalaman atau kemampuan berdagang ya bisa dibuktikan di usia 8 tahun sampai 12 tahun beliau sudah menggembalakan domba penduduk Qurais dimana beliau ketika menggembalakan pendapat upah disana dan ini sebenarnya juga unik kenapa? karena memang Rasul itu adalah anak pembesar Qurais tapi beliau tetap dengan tidak malu gitu ya kalau zaman sekarang tidak malu-malu dan memiliki semangat dan kerja keras beliau mau menggembalakan domba-domba penduduk Mekah lalu di usia 12 tahun beliau juga sudah melakukan perjalanan dagang ke luar negeri atas inisiatif beliau meminta ikut serta bersama pamannya untuk berdagang di Syam jadi misalnya pamannya Abu Talib untuk berdagang di negeri Syam nah ini juga menunjukkan bahwa karakter yang beliau memiliki adalah karakter kemandirian karakter ingin maju ya karakter yang bukan males-malesan yang cuma terbahan ya kalau bahasa sekarang tapi dia mau berjuang mau bercape-cape untuk mencari pengalaman lalu di usia 17 tahun Rasul sudah berniaga bahkan di 17 negara kala itu ya mulai dari Jordania, Gusra, Irak, Bahrain, sampai dengan Yaman artinya beliau sudah sangat pengalaman untuk berdagang lintas negara jadi sudah ke luar negeri, sudah biasa di mana beliau mempelajari apa kebutuhan-kebutuhan pelanggan lalu beliau jual dagangannya di sana begitu juga ketika ingin kembali ke Mekah apa yang update terbaru lalu dibelanjakan dan dijual juga di Mekah dan lalu pada usia 25 tahun beliau barulah bekerjasama dengan Bunda Kodijah saat itu ya bekerjasama mengelola harta kekayaan Kodijah karena memang Kodijah binti Kualid ini merupakan orang saudagar wanita yang sukses juga yang kaya raya dan akhirnya dikelola hartanya oleh Rasul dan akhirnya mencapai keuntungan yang luar biasa dan tadi seperti saya sampaikan di usia 25 tahun juga akhirnya beliau menikahi Bunda Kodijah nah pertanyaannya adalah ternyata ada prinsip-prinsip berdagang yang saya cari dari periwayatannya disampaikan bahwa Kodijah menegaskan ada 5 habit yang dimiliki oleh Rasulullah SAW yang pertama adalah selalu menghubungan tali silat kurahim nah jadi beliau ini kalau bahasa sekarang suka networking gitu ya suka networking berkunjung ke sanak keluarga juga ke teman-teman ke sahabat ya ke relasi-relasinya juga ya karena beliau adalah seorang yang gemarlah bersilat kurahim seperti kita tahu bahwa di dalam sebuah hadis barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan diberikan rezeki yaitu gemarlah bersilat kurahim lalu yang kedua adalah beliau suka membantu orang yang sengsara atau kalau bahasa sekarang ya rajin berdonasi rajin bersedekah atau kalau bahasa perusahaan adalah corporate social responsibility jadi perusahaan yang bagus itu menurut hasil para pengamat adalah perusahaan yang mau berperan serta terhadap masyarakat sekitar yang mau membantu terhadap kebutuhan atau kekurangan-kekurangan yang ada di masyarakat dibantu oleh perusahaan tersebut nah dan beliau itu sudah melakukan juga sejak usia muda ya sikap germawan tersebut dan yang ketiga adalah selalu mengadakan barang-barang keperluan yang belum ada nah atau kalau biasanya kalau bahasa strategis sekarang itu beliau itu mencari barang yang masih belum ada atau blue ocean strategi lah istilahnya ya blue ocean strategi dimana beliau mencari produk-produk yang belum ada jadi beliau gak main di pasar red ocean yang berdarah-darah yang sudah banyak pemainnya tapi beliau malah mencari barang-barang yang masih sulit dicari gitu ya yang lagi ngetrend apa nih misalkan lalu ya inilah namanya strateginya blue ocean strategi mencari produk-produk yang tidak umum lalu mencari pasar yang baru untuk beliau tawarkan yang keempat adalah selalu memuliakan tamu nah ini yang menarik juga ya bahkan menurut pakar marketing yaitu Hermawan Ketajaya dan Philip Kotler menjelaskan bahwa saat ini pelanggan bukan hanya sekedar pembeli not just buyer ya akan tetapi pelanggan kita adalah tamu kita yang harus kita hargai layani dengan penuh empati nah ini menarik ya ini berdasarkan bukunya marketing 3.0 kalau sekarang buku yang labet 4.0 ya beliau menyatakan bahwa pelanggan itu bukan hanya status jual beli saja tapi juga adanya layanan penuh empati artinya kita harus peduli terhadap customer kita seperti di episode lalu saya ceritakan di Simpli Homi Gesos kita membuat konsep service ya kepada pelanggan supaya pelanggan puas ya sehingga akan tercinta customer delight karena mereka percaya trust dan happy menggunakan produk kita dan tidak ingin beralih ke produk yang lain nah inilah yang tepat yang dikenal kalau bahasanya sekarang adalah customer intimasi jadi dengan customer itu ada hubungan keterikatan yang kuat apalagi dengan adanya teknologi saya kira mempermudah juga kita bisa menggunakan whatsapp kita bisa menggunakan sosial media nah ini bisa kita manfaatkan dan yang kelima adalah habit yang dimiliki oleh Rasulullah ketika berdagang yaitu selalu membantu orang-orang yang kesusahan untuk menegakkan kebenaran jika mencontoh perilaku Nabi Muhammad ini dan para sahabatnya yang juga dijalankan maka seorang mengusaha muslim khususnya seharusnya wajib terlibat aktif juga dalam dakwah islam serta membantu orang-orang yang kesusahan karena menegakkan kebenaran nah seperti kita tahu bahwa beramar ma'ruf na'i mungkar itu kewajiban setiap muslim jadi kita wajib untuk beramar ma'ruf na'i mungkar nah ini poin kelima ini ya paling tidak menggambarkan bahwa kita harus peduli juga harus menyampaikan dakwah islam menyampaikan kebaikan kalau ada kemoderatan juga kita sampaikan supaya jangan sampai diteruskan nah sosok Rasulullah Muhammad ini juga dipiru oleh para sahabat karena usia beliau 40 tahun langsung akhirnya beliau fokus tidak lagi berdagang menjalankan risalah sebagai seorang Nabi dan namun demikian para sahabat banyak juga yang tetap berdagang dimana bahkan dari 7 dari 10 yang dijamin masuk surga itu sahabat-sahabat adalah profesinya sebagai seorang pedagang atau sadagang dan luar biasanya saudagarnya bukan hanya main-main ya tapi seorang triliuner nah salah satu sosoknya adalah Abdurrahman bin Auf nah Abdurrahman bin Auf ini salah satu sahabat juga yang dijamin masuk surga nah kita lihat ceritanya beliau adalah seorang yang tiawai sekali berbisnis ya ketika hijrah ke Madinah harta beliau di Mekah itu ditinggalkan semuanya akhirnya beliau hanya berangkat tanpa membawa harta dan akhirnya bertemulah dengan dipersaudarakan jadi kalau di Madinah saat itu Rasul mempersaudarakan dengan penduduk asli Madinah dipersaudarakan dengan sahabat bin Robi nah sahabat bin Robi ini juga seorang saudagar kaya orang Madinah lalu ditawarkan setengah harta namun Abdurrahman bin Auf menolak ditawarkan setengah hartanya yang demikian besar untuk dijadikan modal dia menolak beliau hanya bilang tunjukkan saya pasar lalu akhirnya ditunjukkan pasar beliau merintislah bisnis dari awal lalu riwayat lain bahwa beliau adalah sosok yang tidak menolak keuntungan meskipun sedikit walaupun sedikit dia tidak menolak keuntungan itu atau biasanya kalau kita bilang ah bisnis uang receh kalau ngomong uang receh mungkin sendiri press laundry juga uang receh karena bisnis laundry bisnis yang saya jalankan sekarang sudah ada di telah buka ada di 100 kota nah ini juga penting prinsip berdagangnya tidak menolak keuntungan meskipun sedikit lalu yang ketiga adalah istiqomah dalam berusaha jadi terus menerus istiqomah gak hanya musiman ketika lagi semangat langsung berdagang tapi ketika lagi loyo ya udah gak down gak berbisnis lagi jadi tidak mengenal lelah dan putus asa ini luar biasa memiliki istiqomahan bahkan ada sebuah ungkapan istiqomah itu lebih baik daripada seribu kalomah jadi artinya kita dengan istiqomah itu bahkan bisa menembus batu yang keras dengan tetesan yang terus menerus tetesan air yang terus menerus akan membuat batu yang keras tadi akan bolong lalu prinsip yang keempat yang dijalankan Abdurrahman bin Auf adalah selalu bersyukur dengan kona'ah meski untungnya hanya sedikit walaupun hanya untungnya sedikit hari itu dia bersyukur Alhamdulillah bukan malah disesali bukan malah menggerutu bukan malah memarahi timnya menyalahkan tim kita karyawan kita lalu dan yang menarik yang kelima adalah manajemen waktu yang sangat baik seperti kita tahu saat itu median dakwah sedang gencar-gencarnya jadi harus pintar mengatur waktu antara bisnis antara urusan kemasjid antara urusan berjihad dan mencari dan mengamalkan ilmu dan bahkan mengurus keluarga nah itu dijalankan semua oleh sosok Abdurrahman Bin Aw nah yang yang bikin kita kagum adalah saat itu mungkin bagi yang pernah melihat umrah gitu ya kita melihat betapa gersangnya apalagi 1400 tahun yang lalu namun kok bisa ya bisa mendapatkan kekayaan sampai triliunan rupiah nah ini juga strategi tipsnya tentunya selain yang saya sampaikan tadi juga adalah adanya keberkahan nah kenapa bisa berkahan bisnis beliau nah ternyata juga salah satunya karena kedermawanannya nah ini dari riwayat yang saya dapat yang pertama hadis riwayat Abdunaim telah sampai kepadaku Abdulrahman telah membebaskan 30 ribu budak nah jadi beliau sangat terbawan bahkan sampai membebaskan 30 ribu budak lalu pada saat 100 veteran perang badan masing-masing mendapatkan 405 dan pada perang tabuk menyumbang 200 ukiah emas sedangkan 1 ukiah emas itu setara dengan 50 dinar dan bahkan juga yang cukup spektakuler adalah Jafar bin Burkan berkata telah sampai berita kepadaku bahwa Abdurrahman bin Auf membebaskan 30 ribu rumah misalkan besok sekarang banyak pengusaha developer property dia bebas 30 ribu rumah dibagi-bagikan nah ini dahsyat sekali ya artinya emang Abdurrahman bin Auf ini sosok yang sangat dermawan dan banyak lagi ya yang lainnya misalkan hadis riwayat hakim Abdurrahman bin Auf meninggalkan seribu untar dan 3 ribu domba dibagi serta seribu kuda yang kuda yang digembalakan dibagi artinya beliau menyedekahkan itu juga nah ini adalah sosok-sosok kedermawanan yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf nah namun bisa kita lihat ternyata amalan beliau bukan hanya dermawan namun juga ada apa habit-habit perilaku lain yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf makanya tidak heran menurut para ahli sejarah Abdurrahman bin Auf ini kalau dirupiahkan sekarang itu mungkin hartanya sekitar 9,7 triliun rupiah ya kebayang itu betapa besarnya apalagi di zaman saat itu ya dimana era informasi belum ada sosial media apalagi belum ada ya tapi beliau bisa memiliki kekayaan yang sedemikian besar artinya sangat-sangat berkat apalagi yang dilakukan hingga beliau menjadi seorang pribadi yang sukses kaya yang sudah sukses di dunia di akhirat dijamin masuk surga lagi nah ini kan yang gaset artinya kita siapapun ingin sukses dunia dan akhirat bukan hanya sukses dunia saja sukses dunia saja banyak tuh orang-orang yang korupsi triliunan rupiah kabur selesai tapi kita inginkan sukses dunia dan akhirat beliau adalah sosok pengusaha yang juga pejuang nah ini yang menarik ya jadi dia sosok pengusaha pejuang nah diriwayatkan Abdurrahman bin Auf itu selalu mendapingi Nabi salallahu alaihi wasallam setiap kali berpergian dia mendapingi berziarah kepada para sahabat jadi ketika mengunjungi para sahabat beliau selalu ikut mengunjungi mereka yang sakit mengajaknya untuk melihat anak-anak dan keluarganya lalu juga beliau merupakan mendapatkan kemuliaan hijrah dua kali yaitu hijrah ke Habersyah dan ke Madinah dan bahkan digelari oleh Nabi sebagai Hawariyuan Nabi atau orang yang memberikan pembelaan kepada Nabi hingga tetes darah penghabisan itu gelar yang diberikan oleh Nabi kenapa sampai mendapat gelar itu karena beliau selalu menyertai Nabi di dalam peperangan besar baik Perang Badar Perang Uhud Perang Horda Hoibar Daibiyah Gunain Tabuk dan bahkan penakuan kota Mekah nah akibat ikut terus berperang tadi sebagai orang triliuner mestinya kan dia tinggal bayar orang sana ikut gantikan saya tetapi ternyata kan tidak dia berangkat sendiri berperang dan bahkan sampai menurut catatan sejarah Shiroh 20 bekas luka Perang Uhud jadi beliau ketika Perang Uhud itu mendapat 20 bekas luka luka-luka bahkan beberapa gigi serinya rontok ketika berperang tadi hingga bicaranya candel dan kakinya pinjang ini kan luar biasa dia walaupun orang kaya raya tapi tetap ikut berjuang di medan jihad nah ini harus kita contoh juga sebagai seorang muslim yang memiliki kewajiban amar ma'ruh na'imukan gak boleh berdiam diri saja harus ikut berjuang berdakwah menyampaikan risalah nah kalau sekarang ya berjuangnya dengan amar ma'ruh na'imukan jadi kita menyampaikan ajaran-ajaran supaya banyak orang yang mengikuti ajaran kemuliaan nah paling tidak kalau disimpulkan kalau di zaman sekarang itu jadi kalau ada visi ada misi visinya apa? pengusaha pejuang misinya bagaimana? cara meraih visi tadi supaya kita menjadi seperti sosok Abdul Ahmad Bin Al tiga ya yang pertama berbisnis mengaji dan berdakwah nah ini tiga bekal menjadi pengusaha pejuang masa kini ya kita tetap sebagai pengusaha ya berbisnis ya maksimalkan sunatullah kita belajar ilmu-ilmu bisnis belajar ilmu-ilmu terupdate perkembangan zaman ya zaman internet social media kita pelajari juga kita harus mau mengaji mengaji ya ilmu-ilmu fikir muhammallah ilmu-ilmu sunatullah bisnis tadi tadi ilmu marketing ilmu strategi bisnis ilmu membangun tim ya sumber daya manusia keuangan kita pelajari semua ya termasuk juga fikir muhammallah yang banyak sekali jawabannya ya mempelajari tentang riba akad-akad muhammallah tentang harta cara perolehan yang haram yang halal bagaimana yang dilarang lalu yang ketiga adalah berdakwah ya kita harus sini seperti saya sampaikan tadi kewajiban menyampaikan amar ma'uf naim mungkar mengajak kebaikan mencegah kemungkaran itu bukan hanya tugas ustad atau para kiai tapi tugas kita semua karena ini merupakan kewajiban setiap muslim sewajib kita sholat imam waktu sewajib kita berpuasa di bulan Ramadan sewajib kita menaik haji bila kita sudah mampu nah itu harus kita lakukan jadi tiga hal tadi sebagai penguasa pejuangan dan berbisnis mengaji dan berdakwah nah kenapa kita harus berdakwah ya karena tadi pertama kewajiban setiap muslim di dalam Quran Surat Al-Imran dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan menyuruh kepada yang ma'uf dan mencegah dari yang mungkar mereka lah orang-orang yang berhubung Quran Surat Al-Imran 104 lalu kenapa kita juga harus berdakwah ternyata pahalanya sangat besar nah ini kenapa Abdul Rahman bin Auf hartanya berkah pahalanya sangat besar dalam hadis rewayat Bukhari dan muslim demi Allah sungguh satu orang saja diberi petunjuk oleh Allah melalui perantaraanmu maka itu lebih baik dari untam merah jadi untam merah itu kendaraan terbaik di jaman nabi saat itu mungkin kalau sekarang apa mobil-mobil Eropa Mercedes Bench terbaru misalkan S-Class atau BMW seri 7 mungkin kendaraan terbaik tapi dengan kita mengajak satu orang yang saja berhasil menjadi berubah menjadi orang yang baik itu pahalanya seperti lebih baik daripada petunjuk merah lalu di dalam hadis yang lain sesungguhnya orang yang menunjukkan kepada kebaikan maka baginya pahala seperti orang yang melakukan kebaikan itu hadis rewayat at-tarbizi jadi ketika dia ada seseorang kita ajak ayo bisnis sesuai syariah ketika dia menjalankan bisnis sesuai syariah selama dia menjalankan itu pahalanya terus mengalir ke yang mengajak tadi jadi amal syariah yang tidak akan terputus nanti kita sampai mati pun terus mengalir lalu yang berikutnya adalah kenapa harus berdakwah adalah yang penting juga ya penyelamat dari azab Allah dalam Quran Surat Al-Arab 164 dan ingatlah ketika suatu umat diantara mereka berkata mengapa kamu menasihati kaum yang Allah akan memindahkan mereka atau mengajak mereka dengan azab yang amat keras mereka menjawab agar kami mempunyai alasan pelepas tanggung jawab kepada Tuhanmu dan supaya mereka bertakwah artinya ketika nanti di akhirat kelak kita ditanyakan itu kenapa orang-orang di sekitarmu banyak yang masih berpaksiat kita bisa mempertanggungjawabkan kita bisa menyampaikan kepada Allah saya sudah menyampaikan Allah nah perkara mereka tidak mengikuti itu perkara lain lagi dan bonusnya adalah di dalam Quran surat Muhammad ayat 7 ya yulajina amanu intan surulloh yang surkum hai orang-orang yang beriman jika kalian menolong agama Allah misalnya dia akan menolong kalian nah ini ketika kita berjuang berdawang menyampaikan kebaikan selain kita menjadi seorang pengusaha maka usaha kita akan dipermudah ya jadi kalau dulu saya bisnis itu porosnya hanya dunia ya ketika ngomong mau ngatur waktu ya saya berpikir ini manfaatnya buat saya apa kan gitu misalkan saya diajak teman untuk ikut seminar gitu ya saya berpikir apa nih manfaat dari seminar bikin saya tambah kaya gak kan gitu ya atau misalkan beli itu dalam hal mencari ilmunya lalu waktu tenaga juga mesti hanya saya mencari manfaatnya apa nih bikin saya tambah sukses tidak atau mencari ide juga untuk hal itu juga mencari ada juga jabatan kedudukan atau bahkan keluarga anak kita sekolah kan semua tujuannya apa untuk menjadi sukses di dunia artinya semua porosnya adalah dunia saja kalau kita sekarang sudah menjadi pengusaha pejuang porosnya berubah porosnya adalah dakwah misalkan kita berilmu belajar pun tujuannya untuk dalam rangka menguatkan kita berdakwah kita berbisnis untuk bisnis kita juga untuk membantu dakwah atau bisnis kita juga terkaitan dengan dakwah menyampaikan nilai-nilai islam kepada masyarakat luas harta benda kita juga untuk kita sedekalkan untuk mensupport dakwah waktu tenaga ide pikiran jabatan kedudukan semua itu porosnya adalah dakwah nah ketika itu terjadi maka dakwah menjadi poros kehidupan dan ketika dakwah menjadi poros kehidupan kita sudah mencontoh sosok sahabat Abdulrahman bin Auf yang insyaallah menjadi pribadi yang sukses di dunia dan akhirat sekian dari saya jangan lupa subscribe dan like channel youtube saya dan bagikan ke banyak orang bila dirasa manfaat sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati